Intro Shalom Ada sukacita semua Banyak berkat Duit lancar Tuhan Yesus memberkati kita Salam jumpa, salam sehat Untuk kita Sahabat Richard Surinta Dimanapun saudara berada Tuhan ada untuk kita Baik semua Yang sudah masuk Saya mengucapkan selamat datang Dalam Ibadah live Streaming sahabat Richard Surinta Tuhan Yesus memberkati Kita semua, haleluya Puji Tuhan, Tuhan Yesus Memberkati Kita hari ini mau bicara Tentang Mendeteksi Masalah dalam perkawinan Ya, kita Harus bisa Ya, melihat Apa itu persoalan Di dalam keluarga Tidak ada Seorang pun yang menikah Tanpa Sebuah proses Pembentukan Yang menuju kepada Kesempurnaan Ya, dalam pernikahan Semua kita Semua kita Harus bisa Belajar Dari Semua Kesalahan Kesalahan Dalam keluarga Sehingga Kita akan membentuk Keluarga yang baik Ya Hari ini Kita mau bicara Tentang Mendeteksi Masalah dalam perkawinan Sebelumnya Saya mau berdoa Untuk kita semua Bapak dalam nama Yesus Hamba doa Untuk kami Semua sahabat Richard Surinta Yang Akan masuk Di dalam Renungan Firman Tuhan berkati Sehingga Setiap kami Yang mendengar Di jama Tuhan Yang belum menikah Mempersiapkan diri Untuk masuk Dalam pernikahan Dan yang sudah menikah Kami boleh belajar Untuk diproses Dibentuk kembali Agar Kami bisa Membentuk keluarga Yang baik Dan keluarga Yang diberkati Sesuai dengan firman Keluarga yang Rukun dan damai Kesalahanlah Tuhan Memerintahkan berkat Dalam nama Yesus Sambut firman Allah Dengan ucapan syukur Sama-sama kita katakan Amin Amin Baik Saudaraku Yang kekasih dalam Tuhan Mendeteksi Masalah Dalam Perkawinan Semua yang Bahwa Alkitab Kita bisa lihat Di Matius 19 Matius 19 Ya Matius 19 Ayat 5 Dan Ayat 6 Ya Matius 19 Ayat 5 Dan 6 Kita baca Dan firmannya Sebab itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga Keduanya itu Menjadi Satu Daging Ayat 6 Demikian Mereka Bukan lagi Dua Melainkan Satu Karena itu Apa yang Telah Dipersatukan Ala Tidak Boleh Diceraikan Manusia Saudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Setiap Pasangan Suami Istri Pasti Berharap Bahwa Rumah Tangga Yang Dibangun Akan Menjadi Menjadikan Hidup Mereka Bahagia Dan Sejahtera Saya Saya Percaya Bahwa Setiap Suami Istri Ya Yang Sudah Diberkati Mereka Mengharapkan Bahwa Perkawinan Itu Akan Menuju Pada Sebuah Kehidupan Yang Penuh Dengan Ketenangan Dan Kebahagiaan Ketika Suami Istri Di Dalam Keluarga Kalau Yang Satu Tidak Merasakan Indahnya Pernikahan Maka Dia akan Mengalami Stres Dalam Menjalani Proses Dan Tidak Sedikit Ada Banyak Keluarga Keluarga Kristen Yang Sebenarnya Dalam Pikiran Itu Mau Berpisah Bahkan Tidak Sedikit Orang Yang Sudah Berpisah Namun Dalam Kenyataannya Perkawinan Justru Seringkali Menghadirkan Sejumlah Persoalan Banyak Orang Dalam Membangun Keluarga Ingin Bahagia Ya Tapi Kenyataannya Pernikahan Itu Membawa Duri Membawa Suatu Pesakitan Dalam Kehidupan Kalau Bukan Suami Yang Menderita Karena Sikap Istri Sebaliknya Istri Banyak Yang Menderita Karena Sikap Suami Ya Berbagai Masalah Itu Kalau Kita Selesaikan Dan Atasi Justru Akan Menimbulkan Kalau Kita Tidak Mengatasi Akan Menimbulkan Stres Dalam Perkawinan Ya Jadi Sudaraku Yang Kasih Tuhan Masalah Dalam Keluarga Itu Harus Cepat Diatasi Kalau Tidak Diatasi Itu Akan Menjadi Duri Menjadi Pesakitan Sudara Bisa Stres Menjalani Keluarga Dan Tidak Sedikit Orang Yang Sakit Dan Sampai Mati Penuh Kebencian Kepada Pasangannya Itu Sebabnya Kali ini Kita Akan Melihat Apa Saja Masalah Yang Menimbulkan Stres Dalam Perkawinan Dan Bagaimana Kita Memecahkannya Mantap Ya Kita Akan Bahas Bersama Saya Percaya Sudara-sudara Yang Masuk Semua Ya Sudara Selamat Datang Yang baru Masuk Tuhan Yesus Memberkati Ya Kalau Sudara Saya Percaya Banyak Orang Yang Nggak Nonton Langsung Tapi Langsung Nonton Di IG Ya Di IG IG TV Nah Berbagai Hal Yang Menimbulkan Stres Dalam Perkawinan Ya Ini Menurut Penelitian Yang Dilakukan Ya Ada Beberapa Hal Yang Dapat Menimbulkan Stres Dalam Keluarga Ya Ada Beberapa Hal Yang Pertama Perbedaan Latar Belakang Ya Latar Belakang Masing-masing Orang Mempengaruhi Pola Hubungan Dalam Keluarga Itu Sebabnya Sudara Koyangkas Dalam Tuhan Kalau Sudara Yang Menikah Semua Kita Punyalah Terbelakang Kayak Orang Chinese Dengan Chinese Atau Tionghoa Dengan Tionghoa Batak Dengan Batak Papua Dengan Papua Jawa Dengan Jawa Semua Pasti Akan Ada Masalahnya Itu Sebabnya Saya Saya Melihat Disini Bahwa Berbagai Hal Yang Menimbulkan Stres Dalam Perkawinan Saya Tidak Masukin Perbedaan Suku Tapi Saya Masukin Perbedaan Latar Belakang Ya Dicontohkan Perbedaan Latar Belakang Seringkali Menjadi Pemicu Pertengkaran Istri Yang Biasanya Dibiasakan Orang Tuanya Membuang Sampah Dan Meletakkan Barang Pada Tempatnya Tentu Akan Merasa Terganggu Kalau Perilaku Suaminya Sembrono Ini Ini Hormat Pak Pengacaraku Lawyer Tuhan Yesus Memberkati Ya Saudara Kalau Ya Saudara Yang Ada Masalah Masalah Hukum Apa Pak Pengacara Saudara Bisa Lihat Itu Pengacaraku Lawyer Kawanku Baik Sekali Tuhan Yesus Memberkati Jadi Saudara Bisa Pastilah Saudara Punya Masalah Selesai Ya Itu Hukum Dunia Sekarang Saudara Dengar Hukum Tuhan Dulu Ya Itu Sebabnya Saudara Suami Juga Akan Berharap Istri Tinggal Di rumah Dan Memasak Sendiri Ya Karena Ibunya Ya Kamu Itu Belajar Dari Mama Gua Mama Gua Itu Bapak Gua Yang Cari Maka Cari Pekerjaan Mama Di rumah Urus Anak Dan Masak Untuk Keluarga Lu Perempuan Itu Jangan Suka Jalan Jalan Ini Jadi Masalah Latar Belakang Ya Masalah Pak Surono Wah Saya Baru Lihat Ini Bagaimana Kabar Ya Baik Ya Nah Kita Lihat Disini Bahwa Sementara Istri Tetap Ingin Berkarir Karena Ibunya Dulu Juga Demikian Ini Persoalan Latar Belakang Kalau Suaminya Jorok Istrinya Bersih Stres Istrinya Tapi Kalau Dua-dua Jorok Aman Ya Dua-dua Jorok Aman Suami Lebih Suka Nonton Film Perang Sedangkan Istri Memilih Memutar Acara Sinetron Di Televisi Apalagi Ada Televisi Yang Ya Istri-istri Teranyaya Gue Paling Nek Itu Lihat Ibu-ibu Kalau Suka Nonton Itu Sinetron Yang Istri-istri Teranyaya Ya Ini hidup Ini udah susah Jangan bikin susah lagi Jadi berbagai hal Yang menimbulkan Stres dalam Perkawinan Adalah Perbedaan Latar belakang Ya Saya tidak Melihat Disini ada Perbedaan Suku Karena Karena Sudara Mau Dengan Suku Apa Itu Oke-oke Aja Yang penting Jangan Berbeda Iman Ya Itu Jadi perbedaan Latar belakang Berbagai hal Yang menimbulkan Stres Yang berikut Juga Istri Lebih sering Menjewer Telinga Anak Sebagai Cara Disiplin Sedangkan Suami Merasa Bahwa Lebih baik Memberi Nasihat Saja Ada Banyak Istri Gue Hanyu Aduh Kadang-kadang Ada Ibu-ibu Kalau Marah Anak Di depan Suami Ada Suami Yang bilang Begini Pak Richard Kalau istri Saya Sudah Ngajar Anak Saya Aduh Mendingan Gue Ambil Rokok Gue Jalan Keluar Daripada Gue ikut Emosi Jadi Sudara Lihat Disini Inilah Masalah Masalah Keluarga Yang membuat Orang Menjalani Keluarga Itu Stres Ya Stres Semua Perbedaan Latar Belakang Merupakan Hal-hal Yang bisa Menimbulkan Konflik Dan Pasangan Harus Membicarakan Persoalan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Melakukan Penyesuaian Ya Penyesuaian Sudara Harus Belajar Tentang Istrimu Sudara Belajar Tentang Suamimu Kadangkala Ada Banyak Orang Bertahun-tahun Menikah Tapi Tidak Mengerti Karakter Suami Sebenarnya Atau Karakter Istri Sebenarnya Itu Sebabnya Sudara Kuegas Dalam Tuhan Itulah Saya Banyak Melihat Ada Banyak Ya Keluarga Yang hidup Bersama Bertahun-tahun Tapi Tidak Merasakan Kenyamanan Dalam Keluarga Ibu Maya Karinda Dengan Opa Dengan Pak Karinda Yang Sudah Bertahun-tahun Wah Sudah Di atas Lima puluhan Tahun Tapi Tetap Berdua Bersama Hebat Hanya Maut Saja Yang Dapat Memisah Ya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Ya Itu Hal-hal Yang Saudara Lihat Adalah Perbedaan Perbedaan Ya Perbedaan Latar Belakang Jadi Saudara Ya Kayak Saudara Yang Menikah Dengan Dengan Suku Yang Berbeda Gak ada Masalah Ya Gak ada Masalah Tapi Kadang-kadang Saudara Lupa Bahwa Perbedaan Latar Belakang Ini Seringkali Orang Belang Aduh Kawin Dengan Orang Dari Timur Kepala Pusing Sebenarnya Bukan Ya Bukan Dari Timurnya Ya Tapi Latar Belakangnya Latar Belakangnya Kalau Suku Banyak Orang Yang Menikah Sukunya Beda Ada Orang Bila Harus Tionghoa Dengan Tionghoa Tapi Ribut Ribut Juga Harus Batak Dengan Batak Sama Saja Latar Belakang Dua Ya Yang Kedua Berbagai Hal Yang Menimbulkan Stres Dalam Perkawinan Yang Kedua Perbedaan Gaya Atau Sifat Gaya Hidup Sifat Dan Kebiasaan Seringkali Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga Ya Perbedaan Gaya Atau Sifat Suami Mungkin Suka Merokok Sedangkan Istri Jika Bersin Ya Keras Keras Kali Asy Ya Ya Kadangkala Setiap Orang Mempunyai Kebiasaan Yang Membuat Pasangan Merasa Jijik Apalagi Kalau Orang Kalau tidur Ngorok Ya Apalagi Kalau orang Yang gendut-gendut Kalau tidur Itu Ngorok Pasti Ngoroknya Ya Ngorok Kayak Jenset Rusak Istri Yang sudah Biasa Apalagi Kalau Istri Adalah Seorang Wanita Satu-satunya Dalam Keluarga Yang biasa Terbiasa Tidur Sendiri Begitu Menikah Tidur Dengan Suami Yang Ngorok Ngoroknya Kalau Ngorok Biasa Itu Biasa Tapi Ada Yang Ngorok 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 Udah Udah Kayak Jenset Rusak Saya Kayak Lumpulan Di Papua Adik Saya Ronald Namanya Dia Belang Ya Papa Ica Tidur Sama-sama Di depan Ya Ya Baru Tidur Sebentar Langsung Jenset Rusak Papa 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 Ya Inilah Ya Perbedaan Gaya Atau Sifat Ya Dilihat Disini Juga Bahwa Istri Kalau Tidur Harus Cuci Kaki Dulu Sedangkan Suami Sementara Suami Langsung Naik Ranjang Ya Perbedaan Tersebut Bukannya Tak Dapat Diatasi Tetapi Akan Menyebabkan Orang Menjadi Stres Belum Lagi Perbedaan Jenis Kelamin Yang Merupakan Hasil Dibesarkan Sebagai Seorang Laki-laki Atau Perempuan Selama Ini Ini Yang Saya Mau Bilang Bahwa Saudara Ku Yang Dalam Tuhan Perbedaan Gaya Ya Kadang Kadang Kala Ya Ada Laki Atau Suami Yang Kalau Persin Tisunya Dilempar-lempar Semarang Dan sebagainya Aduh Itu sebabnya Saudara ku yang kasih Dalam Tuhan Perbedaan Ya Kalau Dulu Ya Pacaran Kentutnya Ditahan Kalau Ibu-ibu Wanita itu Selalu jaga Image Kalau Lagi Pacaran Ya Kalau Lagi Pacaran Mau Kentut Aja Tahan Gitu Coba Kalau Sudah Kawin Menikah Prat 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 Ini Yang Membuat Kadang-kadang Hal-hal Sifat Sifat Inilah Yang Membuat Kadang-kadang Ada Pasangan Yang Stres Yang Ketiga Ya Yang Ketiga Perbedaan Impian Atau Harapan Setiap Orang Memiliki Harapan Atau Impian Yang Berbeda-beda Hal Itu Disebabkan Karena Perbedaan Kepribadian Pendidikan Dan Pola Asu Orang Tua Ini Ya Perbedaan Itu Kalau Tidak Diatasi Oleh Suami Istri Bisa Menimbulkan Stres Dalam Keluarga Ya Perbedaan Itu Bisa Menimbulkan Stres Apa Yang Akan Terjadi Jika Istri Mendambakan Tinggal Di Rumah Yang Kecil Dengan Halaman Luas Rumah Mungil Halaman Luas Tetapi Suami Membeli Apartemen Di Tengah Kota Ini Perbedaan Impian Ada Istri Yang Bilang Ah Kalau Gue Pengen Rumah Di depan Ada Halaman Gue Bisa Siram Bunga Gue Bisa Tanam Bunga Eh Malah Suami Beli Di Apartemen Tinggal Di Apartemen Gak Bisa Tanam Tanam Dan Sebagainya Ini Impian Impian Satu Saat Nanti Gue Akan Membalas Orang Tua Gue Kenyataannya Suami Menjadi Suami Yang Pelit Lu Jangan Bantu Bantu Orang Tua Lu Terus Gue Gak Demen Emang Duit Lu Jadi Persoalan Ya Jadi Persoalan Ini Perbedaan Impian Tidak Sedikit Tidak Sedikit Istri Istri Yang Rindu Untuk Membalas Budi Kepada Orang Tuh Tapi Berkat Itu Ditahan Sama Suaminya Ini Yang Disebut Impiannya Ya Impiannya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Ya Dikatakan Disini Juga Bagaimana Bila suami Memimpikan Menjadi Pelukis Terkenal Tetapi Pasangannya Ingin suami Berkarir Di Perusahaan Ya Ini Kadang-kadang Contoh Contohnya Begini ya Contoh Saya satu Kali di Pesawat Saya Lagi Di Pesawat Duduk Di Pesawat Garuda Bisnis Lagi Lagi Duduk Ya Saya Lagi Duduk Tiba-tiba Pramugari Berlutut Di Samping Tempat Duduk Saya Di Belampah Pendeta Saya Kenal Bapak Pak Richard Selalu Menjadi Berkat Bagi Saya Dengan Kotbah-Kotbah Sekarang Saya Mau Tanya Calon Suami Saya Adalah Dokter Ya Calon Suami Saya Adalah Dokter Dan Saya Pengen Dia Jadi Dokter Tapi Sekarang Dia Mau Lepaskan Dokter Dia Mau Jadi Penginjil Saya Stres Pak Ya Akhirnya Pramugari Ini Ngomong Sama Saya Ya Dan Saya Katakan Dengan Santai Aja Bahwa Kalau Panggilan Tuhan Itu Keras Bagi Calon Suamimu Jangan Ditahan Karena Dia Akan Menjadi Yunus Yang Bisa Ditelan Oleh Ika Karena Melari Dari Panggilan Coba Kalian Berdua Berembuk Yang Baik Kadang-kadang Perbedaan Impian Inilah Yang Membuat Pasangan Anda Itu Menjadi Stres Ya Pasangan Anda Stres Ini Impiannya Aku Pengen Ya Punya Suami Yang Orangnya Bisa Menghasilkan Dan sebagainya Aku Menjadi Ya Menjadi Seorang Princess Wanita Sekarang Wanita Malas Banyak Aku Pengen Jadi Princess Ya Dan Suamiku Yang Bekerja Ini Impian Dan Kalau Perbedaan Impian Ini Itu Sebabnya Saudara Kalau Waktu Menikah Itu Sebabnya Saya Selalu Kalau Orang Menikah Kan Ada Peranikah Saya Selalu Berikan Petunjuk Petunjuk Saya Membimbing Peranikah Udah Ratusan Bahkan Ribuan Pasangan Yang Saya Mengharapkan Mereka Itu Sudah Harus Mengenal Satu sama Yang lain Sebelum Ada Pemberkatan Ya Mengenal Visi Misi Daripada Suami Istri Nah Kita Lihat Juga Perbedaan Impian Yang Membuat Orang Stres Ya Atau Yang Satu Ingin Dapat Berlibur Ke Pedalaman Yang Satu Ingin Ke Eropa Suami Senang Dengan Laut Istri Paling Takut Laut Nah Ini Ini Kadang-kadang Perbedaan Perbedaan Impian Ini Coba Sudara Saya Kasih Kesempatan Kepada Sudara Mungkin Sudara Suami Istri Yang Sekarang Sedang Berbeda Ya Sudara Punya Impian Ya Caranya Gimana Bisa Bicara Baik-baik Sudara Mengenal Pasangan Dan Ikuti Rama Satu Satu Kali Ada Seorang Ibu Datang Ke Saya Pak Richard Aduh Saya Stress Sama Suami Saya Kenapa Dia Pihara Ikan Di Rumah Dia Liatin Ikan Terus Udah biar aja Daripada dia piara ya gak benar Mendingan dia piara ikan Oh begitu ya pak Iya Hidup ini ikutilah Pak Ricat Suami saya suka sekali Dengan Tenis lapangan Tapi saya gak suka Dengan tenis lapangan Saya Menyukai Olahraga yang lain Ya coba yuk ikuti iramanya aja Lama-lama Ada pepatah berkata Alah bisa karena biasa Lama-lama oke juga Saya kenal Satu keluarga Wanita solo yang lembut Menikah Dengan teman saya Orang batat BTL Batak tembak langsung Solo Lembut sekali Tapi sampai detik ini Mereka punya anak Dan mereka hidup bahagia Weh jamaimai Soalnya langsung berpikir Wah ini pasti Batak ini Kasar sama Ya Wanita solo ini No Kebalik Justru teman saya Yang solo wanita ini Justru kadang-kadang suka Ya Apa Suka kontrol ini suaminya Mantap Mereka hidup bahagia Saya senang Saya senang Itu sebabnya Sudara kuengkas dalam Tuhan Ya dikatakan disini bahwa Ini perbedaan-perbedaan Apalagi Perbedaan-perbedaan yang membuat Orang stres dalam keluarga Ya saya mencatat disini Berbagai hal yang menimbulkan stres dalam perkawinan Yang keempat Adalah kekecewaan Ya nanti Sebentar saya Kasih Saudara ikuti dulu Ya Firman Jangan bertanya dulu Nanti sebentar Saya akan Kasih Waktu tanya-jawab Ya Saya firmannya cepat Supaya Saudara yang mau bertanya Saya menjawab Ya Mantap sekali Yang keempat Yang keempat Berbagai hal yang menimbulkan stres dalam perkawinan Adalah kekecewaan Sebelum menikah Banyak orang memimpikan Dan membayangkan Bahwa pernikahan akan membuat Mereka berada di langit ketujuh Ini nih sebelum menikah Tapi dalam kenyataannya Hal itu ternyata tidak terjadi Maka muncullah kekecewaan Dalam keluarga Ya Dalam keluarga Sebelum menikah Pasangan hanya memimpikan Sisi-sisi positif Itu sebabnya Saudara kalau menikah itu Kalau pacaran Jangan terlalu lebay Jangan terlalu lebay Bila sama cowok Engkau malekat Tanya ibu-ibu Suami masih jadi malekat Masih pak Malekat pembunuh Jangan pacaran Bila cewekmu Engkau bidadariku Tanya suami-suami Apakah istri masih menjadi bidadari Masih Bidadari laut pantai selatan Jadi banyak orang yang kecewa Itu sebabnya dalam pemberkatan nikah Saya selalu bilang bahwa Setelah saya memberkati Anda berdua Maka Setengah cinta 50% cintamu Berkurang Dua-dua bingung Pak cinta kita 100% Akan dipotong 50% Kok bisa ya pak Bisa Karena orang kalau belum Belum menikah itu begitu Sayang Kamu dimana sayang Aku di kelapa gading mall Oh nanti aku jemput ya sayang Enggak Biar aja aku pulang naik grab Oh langsung cowoknya Enggak Aku gak suka lihat wanita Yang aku cintai Jalan sendiri-sendiri Mantap Ya mantap Orang kalau pacaran begitu Tapi coba menikah Ibu-ibu yang sudah menikah Ada di mall Telepon suami Pak Mama di mall Langsung jawab apa Terus kenapa Lu bisa pergi Lu gak bisa pulang Setan Lu pikir gue gak ada kerjaan apa Nah itu Kecewa Mulutnya yang tadinya Baik Ternyata Bisa mengeluarkan Kata-kata Gue bunuh lu Gue mati lu Dan sebagainya Ya Itu 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 sebabnya Kata-kata lembut Waktu pacaran Itu tidak terdengar lagi Ini hal-hal ini Yang membuat Banyak orang Dalam keluarga Membangun keluarga Penuh yang kekecewaan Ya Demikian Makin Menua Seseorang Banyak suami istri Tidak puas Dengan kondisi Pasangannya Tidak sedikit Suami istri Yang Hidup bersama Dalam keluarga Tapi Tidak membangun Cinta kasih Hidup dalam Makian Hidup dalam Hal-hal Negatif Suami istri Tiap hari Ribut Nah ini Ya Ada banyak orang Kecewa Dengan Dengan pasangannya Keromantisan Yang Dulu Hadir Dalam Masa pacaran Lama-kelamaan Semakin Menghilang Dan Tidak jelas Dan ini Sangat Mengecewakan Ada banyak Orang yang Mau bercerai Tapi Malu Kepada keluarga Malu Kepada orang Banyak Ya Itu sebabnya Sudara ku yang Kasih dalam Tuhan Inilah Tidak sedikit Orang yang membangun Rumah tangga Dengan penuh Kekecewan Yang kelima Yang kelima Berbagai hal Yang menimbulkan Stres dalam Perkahwinan Yang kelima Perebutan Kuasa Ada Perebutan kuasa Meskipun Sudah Disepakati Suami adalah Kepala Keluarga Perebutan Kuasa Bisa terjadi Istri sering Mencari Upaya Mempengaruhi Keputusan Suami Dan Sebaliknya Saya mau bilang Ibu-ibu disini Semua Bahwa Suami itu Adalah kepala Keputusan Yang sudah Diambil Berdua Jangan Diintervensi Ya Pak suami saya Memang orangnya Terlalu lambat Bekirannya Terlalu lemah Sebodoh-bodohnya Suami Ingat Tuhan Kasih Dia Mandat Hikmat Untuk Memimpin Sepintar-pintarnya Istri You Tidak punya Mandat Untuk Mengatur Keluarga Itu Sebabnya Penelitian Di Amerika Istri Yang Selalu Menjadi Pemimpin Mengatur Rumah Tangga Hancurlah Keluarga Saya Tidak Ngomong-ngomong Kosong Saya Selalu Melihat Firman Dan Kenyataan Dan Penelitian Yang saya Selalu Ungkapkan Bagi Sudara Ya Itu sebabnya Sudara-sudara Yang belum Menikah Sudara bisa Lihat Lagi Di IGTV Untuk Supaya Sudara Pelajari Ya Ini Perebutan Kuasa Suami Istri Sering Berebut Untuk Menentukan Siapa Yang memberi Keputusan Terakhir Dalam Keluarga Perebutan Ini Tidak Selalu Buruk Tidak Ya Bila Pasangan Melakukan Pertukaran Pendapat Yang Berbeda Secara Adil Dan Tidak Menimbulkan Rasa Kalah Yang Mendalam Ada Istri Yang Kalau Ya Dibilang Enggak Sini Jangan Jum Merasa Kalah Nyetir Aja Nyetir Suami Bilang Mau Ke Sudirman Contoh Suami Istri Dari Kelapa Gading Suami Bilang Kita Ikuti Cempaka Putih Aja Istri Bilang Gak Usah Pa Cempaka Putih Disenin Banyak Macetnya Kita Lewat Tol Aja Lewat Tol Suami Bilang Enggak Lah Gak Ada Cempaka Putih Gak Macet Lah Udahlah Ya Akhirnya Istri Bilang Udah Pa Lewat Tol Aja Enggak Gak 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 Begitu Suami Lewat Cempaka Putih Macet Total Istri Langsung Jadi Hakim Dasar Laki Laki Keras Kepala Gak 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 Apa Yang Gak Ngomong Gak Pernah Lu Anggap Gok Gok Bego Kali Ini Ini Jadi Keputusan Yang Diambil Marilah Keputusan Bersama Dan Jangan Satu Orang Merasa Kala Gitu Itu Sebabnya Sudara Hubungan Terbaik Adalah Bukannya Tak Ada Konflik Catat Baik Hubungan Terbaik Bukan Berarti Tidak Tidak Ada Konflik Sama Sekali Tapi Bagaimana Kita Dapat Mengelola Mengatasi Konflik Itu Dengan Benar Itu Yang Benar Jadi Sudara Lihat Situ Jadi Kita Saya Bisa Tunjukkan Kepada Sudara Bagaimana Bagaimana Hal Yang Menimbulkan Berbagai Hal Yang Menimbulkan Stress Dalam Perkawinan Itu Lima Hal Tadi Yang Berikut Solusi Untuk Masalah Dalam Perkawinan Masalah Masalah Yang Tadi Lima Tadi Apa Solusinya Ada Tiga Solusi Utama Yang Saya Catat Bisa Diambil Untuk Memecahkan Semua Masalah Di Atas Ya Kita Baca Dulu Roma Lima Ayat Delapan Roma Pasal Lima Ayat Delapan Kita Baca Akan Tetapi Alam Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Oleh Karena Kristus Telah Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Berdosa Yang Pertama Solusi Untuk Masalah Perkawinan Anda Terimalah Pasangan Apa Adanya Saudara Jangan Merasa Terganggu Ikutilah Maunya Ikutilah Dan Jangan Menantang Terus Kalau Suami Adalah Kepala Maka Istri Adalah Penolong Saudara Jangan Salah Saya Baca Tafsiran Alkitab Yang Ditolong Dengan Menolong Yang Ditolong Dengan Yang Menolong Itu Dalam Konteks Alkitab Itu Justru Lebih kuat Yang Menolong Kadang-kadang Suami Itu Agak Lambat Dalam Berpikir Coba Saudara Menjadi Penolong Untuk Mengatasi Bukan Menjudge Apa Apa Itu Terlalu Lambat Ngomong Orang Udah Begin Begin Semua Papa Itu Masih Berpikir Jangan Jangan Menjudge Pasangan Anda Terimalah Pasangan Anda Apa Adanya Solusi Terbaik Untuk Meredam Setiap Perbedaan Dalam Rumah Tangga Adalah Berusaha Menerima Pasangan Kita Apa Adanya Itu Berarti Kita Menerima Sisi Positif Dan Negatif Pasangan Kita Dengan Relah Hai Siapa Ya Tuti Apakah Engkau Mencintai Abdul Abdul Dengan Segenapati Iya Berarti Kalau saudara Sudah Mengaku Dalam Perjanjian Pernikatan Maka You Harus Rela Ketika Ada Persoalan Persoalan Dalam Keluarga You Harus Rela Menjalaninya Dan Saudara Semua Yang kita Putuskan Pasti Ada Resikonya Ya Itu Jeslyn Yohanes Malam Pak Pendeta Bantu Bantu Doa Untuk Adik Ipar Saya Namanya Paulus Robi Simatupang Diabet Dan Sudah Komplikasi Penyakitnya Ada Cairan Di Paru-parunya Robi Dan Jantungnya 30% 30% Kita Doakan Sebentar Ya Jadi Saudara Aku yang Kasih Dalam Tuhan Terimalah Pasangan Itu Solusi Jangan Berusaha Merubah Pasangan Sesuai Selera Anda Ya Saudara Tahu Seringkali Kita Dalam Berkeluarga Ada Banyak Orang Ingin Menjadi Sama Tuhan Mempersatukan Suami Istri Bukan Menjadi Sama Tapi Menjadi Satu Kalau Menjadi Satu Ini Dari Suku Ini Ini Dari Suku Ini Menjadi Satu Kalau Menjadi Sama You Dari Suku Ini You Tidak Bisa Merubah Istri Dari Suku Yang Lain Untuk Menjadi Sama Tidak Bisa Tuhan Bilang Suami Istri Menjadi Satu Tidak Menjadi Sama Apa Yang Papa Sudah Gariskan Dalam Keluarga Jangan Ada Yang Banta Jalani Saja Turunan Firaun Ya Jadi Sudaraku Yang Gak Dalam Tuhan Ini Ya Jangan Berusaha Mengubah Ya Ini Justru Akan Memperburuk Hubungan Ya Pokoknya Mama bilang Apa Ikut Ya Pak Ikut Aja Atau Sebaliknya Pokoknya Apa yang Papa Udah Ngomong Lu Jalani Aja Lu Gak Usah Ngomong Apa Lu Gak Usah Bantaj Jalani Stress Orang Sebagaimana Kristus Menerima Kita Ya Waktu Masih Berdosa Demikian Juga Kita Harus Menerima Semua Kelemahan Pasangan Kita Ajaib Ketika Kita Menerima Pasangan Kita Dengan Tulus Perlahan Tapi Pasti Ia Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Ingat Kasus Anak Yang Terhilang Lukas 15 Setelah Dia Berubah Dia Menjadi Anak Yang Terbaik Jadi Saudaraku Yang Kasih Dalam Tuhan Kita Lihat Disini Bahwa Solusi Daripada Persoalan Dalam Keluarga Tadi Adalah Terima Pasangan Apa Adanya Yang Kedua Miliki Tujuan Dan Impian Hidup Bersama Saya Baca Ayatnya Matius 18 Ya Matius Fasal 18 Ayat 19 Dan Lagi Aku Berkata Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapakku Yang Disorga Saudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Miliki Tujuan Dan Impian Hidup Bersama Suami Istri Lagi berdoa Minta Mobil Istri Lagi Doa Puasa Tuhan Aku Pengen Tuhan Dapat Dapat Mobil Apart Tuhan Aku Pengen Dapat Mobil Apart Aku Pengen Miliki Eh Tiba-tiba Tuhan Bilang Kasih Ya Kasih Itu Mobil Apart Malaikat Bawa Eh Malaikat Bawa Kembali Lagi Tuhan Tanya Kenapa Bawa Kembali Kan Keluarga Itu Sudah Berdoa Istri Berdoa Minta Apart Kenapa Yubah Kembali Kata Tuhan Yesus Kepada Malaikat Malaikat Belang Saya Mau Kasih Tuhan Mau Kasih Kepada Keluarga Ini Tapi Di Kamar Sebelah Suami Lagi Doa Puasa Minta Tuhan Kami Butuh Satu Mobil Land Cruiser Yang Satu Land Cruiser Yang Satu Mobil Apart Tuhan Belang Tarik Masih Berbeda Impian Yang Tidak Jelas Tarik Dulu Naib Bajai Sementara Ya Naib Bajai Dulu Milikilah Tujuan Tujuan Impian Hidup Bersama Rumah Tangga Sering Diibaratkan Seperti Sebuah Baktera Baktera Itu Bisa Sampai Ketujuan Kalau Orang Di Dalamnya Sepakat Untuk Menuju Ara Yang Sama Kalau Tidak Pasti Kalau Tidak Pasti Akan Celaka Dan Tidak Maju Hanya Dengan Komunikasi Dan Keterbukaan Semua Pasti Akan Diatasi Win Win Solution Ya Solusi Menang Menang Itu Yang Mantap Maksudnya Saudara Harus Ada Kompromi Di Antara Suamisi Agar Jangan Satu Merasa Menang Dan Yang Satu Merasa Kalah Dua Dua Harus Merasa Menang Kalau Mungkin Hari Ini Sudara Punya Pokok Doa Dan Impian Yang Berbeda Coba Duduk Bersama Ngobrol Bersama Ya Yang Ketiga Ya Yang Ketiga Berlakukan Berlakukan Hirarki Yang Dikatakan Firman Tuhan Hirarki Tapi kita Baca Ayatnya Epesus 5 Ayat 22 Sampai Dengan 28 Sudara Bisa Baca Di rumah Masing-masing Sudara Bisa Baca Karena Ayatnya Panjang Jadi Saya Ingin Sudara Baca Berlakukan Hirarki Yang Dikatakan Firman Tuhan Hirarki Itu Artinya Tingkatannya Yang Dikatakan Firman Suami Istri Firman Tuhan Mengatakan Suami Adalah Kepala Istri Adalah Penolong Jadi Hirarkinya Tingkatannya Harus Ditatih Bagaimanapun Keadaan Dan Penghasilan Suami Ia Tetap Kepala Dalam Rumah Tangga Ya Kalau Mungkin Suami Punya Penghasilan Di bawah Istri Atau Istri Yang Di atas Tetap Kunci Kepala Itu Adalah Suami Istri Harus Bersedia Tunduk Kata Firman Hirarki Atau Tingkatan Ini Tampaknya Sepeleh Tapi Sebenarnya Itu Serius Jangan Take Over Hirarki Atau Tingkatannya Ibu Ibu Bukan Kepala Yang Kepala Itu Adalah Suami Banyak Rumah Tangga Hancur Karena Hirarki Ini Dilanggar Keluarga Dimana Seorang Istri Lebih Dominan Itu yang Tadi saya Udah Katakan Bahwa Penelitian Menunjukkan Bahwa Istri Yang Take Over Dalam Pernikahan Seringkali Menghancurkan Keluarga Ada Hasil Penelitian Menunjukkan Dimana Kebanyakan Laki-laki Menjadi Gay Ternyata Berasal Dari Keluarga Dimana Si Ibu Lebih Dominan Daripada Si Bapak Banyak Laki-laki Menjadi Gay Karena Wanita Lebih Berkuasa Daripada Suaminya Ini Satu data Satu penelitian Itu sebabnya Marilah Kita sebagai Anak Tuhan Secara moral Rumah tangga Kristen Itu lebih Hebat Ya Kesimpulannya Masalah Selalu Ada Dalam Keluarga Tapi Kalau Kita Cepat Mendeteksi Masalah Itu Dan Kemudian Memecahkannya Maka Ia Tidak Akan Menimbulkan Stres Atau Perceraian Tapi Malam Mendewasakan Keluarga Semakin Mantap Screenshot Hormat Bagi Setiap Saudara Diberkatilah Milikilah Hati Yang Lembut Jangan Pernah Merasa Kala Ketika Pasangan Ketika Suamimu Ketika Istrimu Mengatakan Hal Yang Benar Tuhan Selalu Memberkatimu Karena Cintanya Selalu Ada Untuk Kita Tuhan 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 Yesus Memberkati Amin Buat Firman Oke Baik Mari kita berdoa ya Bapak 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 dalam nama Yesus Sampai doa untuk Kami semua yang hadir Dan yang akan nonton Menyusul Tuhan berkati Kami Kami percaya Tidak ada perkara yang mustahil Kehidupan kami akan terus Semakin hari Semakin Diberkati Tuhan Apa yang kami Lakukan Berhasil Kami doa untuk Bangsa dan negara Kami yang Sedang ada dalam Masalah-masalah Virus ini Tuhan tolong Berikan hikmat Kepada Pemerintah Untuk menyelesaikan Semua Dan Merupakan Sesuatu yang baik Indonesia Penuh dengan Kemuliaan Tuhan Haleluya Sehingga di Natal Akan datang Kami semua Gereja-gereja yang sudah Membuka tempat Berkerumun Tuhan tolak Dalam nama Yesus Jangan sampai Terjadi Kelas terbaru Tuhan juga berkati GBMJ Yang Masih terus Live Dan Biarlah Melakukan Protokol Kesehatan Karena kami tahu Bahwa Kami semua Sadar Akan Protokol Kesehatan Jangan Sampai Ada yang Tertular Terima kasih Kami doa Biar GBMJ Diberkati Tuhan Di tahun 2021 Nanti Kami akan Melihat Banyak jiwa Berbondong-bondong Gembala sidang Pendeta Helmianto Tuhan Berkati Ibu Gembala Pamingsu Tuhan berkati Anak-anak Cucu Mantu Diberkati Tuhan Apa Yang dikerjakan Selalu berhasil Perusahaannya Diberkati Karena selalu menjadi berkat Bagi banyak orang Terima kasih Besok juga Ada live Jam 11 Tuhan berkati Sehingga Banyak jiwa Dijama dan Diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Sambat doa khusus Untuk sahabat Richard Surinta Dimanapun mereka Berada Tuhan berkati Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang susah Tuhan hiburkan Yang terikat Tuhan lepaskan Yang menjalani hidup Dengan sulit Tuhan jaman Agar mereka Melihat Berkat-berkat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sehat semua Akhirnya Sudara-sudara Tuhan yang Memanggil Sudara untuk menonton Dan Tuhan lah Memberkati Sudara Kasih karunia Daripadalah Bapak Anugrah Keselamatan Dalam Yesus Roh kudus Bersama sudara Dan saya Berjalan Dalam jalan Tuhan Mulai malam hari ini Esok dan seterusnya Sampai Yesus datang kembali Menjemput kita semua Haleluya Amin Salam sehat Untuk semua Ya Tuhan Yesus Memberkati Dan semua Ya Yang sudah Masuk Saya mengucapkan Selamat Sehat Ya Pak Jehan Juga Pak Cornelius Tuhan berkati Hormat saya Pendeta Richard Surinta Selalu hadir Untuk memberkati Sudara Sampai kita Jumpa Di esok hari Ya Live streaming GBMJ Jam 11 Oleh Bapak Gemara Sidang GBMJ Pak Helmianto Untuk Sahabat Richard Surinta Lihat di Story Dan juga Di Postingan Instagram Dan Facebook Hormat Tuhan Yesus Memberkati Amin